Intro Teman-teman, balik lagi di sini dengan saya, Aowir ya Ya, jadi sekarang di hadapan kita sudah ada Kawasaki W175 Cafe Yang tepatnya tipe Cafe Racer ya Dan ini adalah video first impression saya ketika pertama kali melihat Kawasaki W175 ini Ya, jadi menurut saya ini bentuknya dan desainnya itu klasik banget cuy Gaya-gaya retro gitu Bisa kita lihat nih dari belakang, kita mulai dari belakang dulu ya Ini lampunya bentuknya seperti oval gini cuy Tapi oval yang sedikit ke segi 5 gitu 1, 2, 3, 4, 5 Dan ini lampunya masih halogen ya Untuk scene-nya ini halogen tapi ada desain-desain seperti LED gitu cuy Untuk di sini ada mata kucingnya juga Jadi menambah terlihat ya kalau ini terpantul cahaya Ini juga di bawah ada tambahan Dan untuk penghalang airnya ini pendek banget cuy menurut saya Tapi untuk desain klasik seperti ini ya memang bagus sih Seperti ini daripada terlalu panjang kurang enak dilihat Dan desain dari Kawasaki ini benar-benar mantep banget Ini saya suka banget bentuknya Untuk di joknya dia warnanya ada dua ya Ada coklat dan juga ada warna hitam Tutun gitu cuy Nah ini nih yang saya suka Jadi untuk hal-hal kecil itu tetap diberikan detail ya oleh Kawasaki Ini dikasih warna gold Jadi ini benar-benar unik banget Karena suspensi diberi warna gold itu mantep banget hasilnya Tapi ini juga ada sih di Yamaha Vision dia warna kuning ya Tapi yang di sini warna gold Untuk bannya dia klasik banget cuy Untuk di rim belakangnya dia masih tromol sih kelihatan ini Nah ini kenalpotnya ada list chrome Di list chrome kemudian kenalpotnya tipenya seperti ini ya Motor-motor klasik pada umumnya Dan ini untuk sandalan kaki Untuk pijakan kakinya itu Jadi seperti motor Mungkin teman-teman pada tahun 90-an ada yang pernah memiliki motor klasik Ya seperti itu bentuknya Mantep banget Dan ini plastik ya Ada tulisan 175 KP Ini setahu saya kalau yang berwarna hitam Itu tipe tulisannya itu lebih tegak gitu cuy Kalau yang di sini fontnya berbeda Ini warna merah ya Ini juga bisa dikembalikan Tapi sipirnya gitu cuy Jadi bisa kembali dengan sendirinya Untuk bagian mesin Ya desain mesinnya itu rapi ya menurut saya Rapi dan di sini tidak ada penghalang-penghalang gitu cuy Jadi benar-benar memang terlihat Langsung gitu terlihatnya Di sini ada penutupnya dari plastik Mantep banget Di sini ada list plastik gitu ya Jadi ini kayak tempelan gitu cuy Di sini juga tulisan Kawasaki-nya Ini timbul gitu ya Timbul way Dan ini bentuknya klasik banget Desainnya klasik banget Tapi ini untuk tankinya sudah besi sih Ini dia masih plastik juga Ada tulisan W175KP Ini untuk bel ya Nah ini bagian menuju ke kanal potnya itu Untuk di bagian setang Ini bisa kita lihat Ini karena masih baru banget ya Jadi disembahyangin dulu Didoakan dulu Dan ini untuk speedometernya Dia full masih analog semua Dan untuk kuncinya seperti ini cuy Ini kuncinya Jadi kuncinya klasik banget ya Sel-sel motor pada tahun 90-an Dan ini juga Untuk masukkan kuncinya Lubang kuncinya seperti ini Jadi masih benar-benar retro banget Klasik banget Untuk desain dari Setangnya seperti ini cuy Overall Gimana menurut teman-teman Mungkin teman-teman bisa komen di bawah Dan ini sudah modern ya Menurut saya Ini sudah modern Sudah modern Jadi dia ada sentuhan klasik Dan juga ditambah dengan modern Untuk spion Dia bulat gini cuy Spionnya bulat Kemudian untuk desain speedometernya juga bulat Ini ada lampu-lampu untuk Sane Kemudian untuk lampu sorot Dan juga untuk posisi netral Dia manual ya Jadi disini ada couplingnya Kalau motor laki sih Ya memang manual gitu cuy Ya untuk di bagian depan nih Ada scene-nya lagi Dia bergaya LED Tapi sebenarnya masih halogen Kemudian disini juga Lampunya masih halogen Ini suspensinya ya Jadi diberi karet gitu cuy Tapi di dalamnya ada lapisan lagi sih Menurut saya Karena ini dilapisi karet Mungkin untuk menambah Desain klasiknya Untuk penghalang airnya Disini Yang di depan itu Mantep ya desainnya Seperti ini Tret gitu Ini dia disini Untuk penguncinya Kemudian untuk velgnya Dia menggunakan velg jeriji Jadi yang seperti Kawat-kawat gitu cuy Apa Yang kayak besi-besi Kecil-kecil gitu Untuk di rim depannya Dia sudah cakram Di rim belakangnya tromol Ya overall Sepeda motor ini Mantep banget desainnya Saya suka banget Ini ada penutupnya Untuk menaruh platnya dia di atas Di atas Kemudian ini ada list krumnya juga Ini warnanya krum Untuk koplingnya warnanya krum Dan ya Jadi overall Seperti ini bentuknya teman-teman Dia tidak ada Jontrak dua ya Jadi tidak bisa diberdirikan Hanya Standar satu aja Dan untuk helmnya Dia ini helm bawaannya Helm bawaannya Klasik banget cuy Retro banget Setelannya Dan ini mantep banget Oke teman-teman Sampai sini dulu First impression Dari Kawasaki W175 Cafe Reza dari saya Jangan lupa like Subscribe dan komen Serta share ke teman-teman Kalian Sampai jumpa Bye Bye